Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu atau ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa. Seperti yang dilakukan sejumlah anak di Karawang. Mereka asik bermain permainan tradisional, panggal, atau gasing kayu hingga berjam-jam. Ada dua permainannya yang dilakukan. Pertama, paling lama memutar, dia yang menang. Dan siapa yang paling cepat mati, dia kalah dan harus mendapat hukuman dikurung di dalam tengah lingkaran. Keseruan anak-anak nampak terlihat saat memainkan permainan tradisional gasing kayu atau panggal yang dilakukan di halaman depan rumah di wilayah Pangulah, Karawang. Cara bermainnya cukup sederhana. Panggal atau gasing kayu dililit menggunakan palih khusus sebagai pemicu putaran gasing. Kemudian gasing dilempar dan gasing bisa memutar dengan kencang. Ada dua cara main yang dapat dilakukan. Pertama main asoi yaitu para pemain bersamaan melempar gasing dan siapa yang paling lama bertahan putaran gasingnya, dia yang menang. Sedangkan satu lagi pemain beradu gasing secara diadu badi. Pemain bisa menimpal gasing lawan hingga mati atau jika tidak kena maka akan beradu putar dan badi. Yang mati lebih cepat atau mati kena timpal maka harus dihukum disimpan di dalam lingkaran hingga gasing bisa keluar setelah ditimpal pemain lain. Sejumlah anak ini mewakili anak-anak lainnya yang memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan bermain panggal. Karena kasihkan bermain, anak-anak ini mampu bermain berjam-jam. Permainan ini juga digunakan sebagai ngabuburit sambil menunggu waktu berbuka puasa. Main panggal. Main panggal. Emang tiap hari main panggal? Iya. Ini buat ngebuburit atau gimana? Ngebuburit bisa. Mainnya gimana sih, A? Dililit. Sih, kalau di asoy kasoy, kalau di babet-babet. Itu yang diadu apa? Paling lama muternya atau gimana? Kalau punggung lama asoy. Asoy ya? Dan babet. Biasa main sampai berapa lama ini? Seru banget ya. Bisa sampai sore ya. Sampai maghrib gitu ya? Sampai nunggu maghrib. Ya, main aja. Sen ya? Tapi si A puasa juga? Puasa. Sampai maghrib gitu ya? Iya. Cara mainnya gimana sih, A? Di... Diikat. Diikat, terus? Langsung dikir. Oh, dibanting. Permainan tradisional ini masih tetap terjaga hingga kini, mulai dari anak hingga orang dewasa masih suka memainkan permainan ini. Tak jarang variasi ukuran, bentuk, dan warna menjadi ajang adu gengsi dan adu kekuatan. Dian Firman Syah, Karawang.